Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ready for study? Oke, open your book page 282 Buka buku kalian halaman 282 Look at chapter 18, lihat bab 18 The title is Picture Grabs Nah, judulnya adalah Grafik Gambar Oke, look at lesson 1, lihat pembelajaran 1 Simple Picture Grabs Grafik Gambar Sederhana Oke, Collecting and Organizing Data Mengumpulkan, nah ini kita mengumpulkan dulu data-datanya Di sini ada beberapa reborn Sally loves reborn, Sally sangat suka pita Oke, menyukai pita And then, count the number of reborn she has Hitung jumlah pitanya yang dia miliki Nah, ini kita kumpulkan dulu pita yang dimiliki oleh Sally Lalu, Organizing Data kita pilah Berdasarkan apanya ini Kalau dilihat dari pitanya, warnanya Oke, untuk penjelasan selanjutnya Di halaman 283 Next page Next page, 283 Halaman selanjutnya 283 Oke, di sini ada Sally's Reborn Ada pitanya Sally's Tadi kita sudah mengumpulkan jumlah pita yang dimiliki oleh Sally Dan, lalu kita memilahnya Organizing Data Memilahnya berdasarkan warnanya Nah, ini sudah kita urutkan Setelah kita pisah-pisah Ini adalah grafik gambar Atau picture grabs Berdasarkan warnanya Ada red, blue, and yellow Oke, there are five red reborns Ada lima pita berwarna merah There are seven blue reborns Ada tujuh pita berwarna biru There are four yellow reborns Ada empat pita berwarna kuning There are two more blue reborns Than red reborns Ada dua pita berwarna biru Lebih banyak daripada pita berwarna merah Nah, perbedaannya berarti dua Antara biru dan merah There are three fewer yellow reborns Than blue reborns Ada tiga pita berwarna kuning Lebih sedikit daripada yang berwarna biru Jadi, perbedaannya antara kuning dan biru Adalah tiga Nah, kuning lebih sedikit Kalau sedangkan tadi lebih banyak yang birunya Oke There are sixteen reborns all together Ada enam belas pita jumlah semuanya Jadi, perbedaan antara red dan blue adalah dua Sedangkan perbedaan antara yellow dan blue adalah tiga Berarti yang paling banyak adalah blue Sedangkan yang paling sedikit adalah yellow Sedangkan jumlah semuanya all together Sixteen Enam belas Ini adalah salah satu grafik sederhana Grafik gambar sederhana Oke Next page Halaman selanjutnya Next page Two hundred and eighty four Halaman selanjutnya Dua ratus santa puluh empat Look at number two Kalian nomor dua Interpreting data Atau menjelaskan Sebuah data Membaca sebuah data Disini ada grafik gambar Dari David Pets Dari hewan peliharannya David Nah, bagaimana kita cara membacanya Atau menjelaskannya Oke, kita lihat dulu Disini ada craps, squid, starfish, and fish Kepiting, cumi-cumi, bintang laut, dan ikan Oke, kalian bisa lihat ya Bisa menghitungnya juga Nah, there is some question Ada beberapa pertanyaan The first How many squids does David have Ada berapa cumi-cumi yang David miliki Kalian hitung Oke Disini kalian tulis dalam bentuk tulisan Bahasa Inggrisnya apa Oke, misalnya ada lima Berarti apa? Nah, kalian tulis ya Jangan angka ya How many starfish does he have Ada berapa banyak bintang laut Oke, foresee How many fish does he have Ada berapa banyak ikannya How many crabs does he have Ada berapa banyak kepitingnya And then, E Does he have more squids or fish Apakah cumi-cumi lebih banyak daripada ikan And then, how many more Ada berapa banyaknya Oke Perbedaannya berapa Banyakan mana Squids sama fish Apakah lebih banyak squids daripada fish Iya atau tidak Berarti yes atau no Dan berapa banyak Jumlahnya ada berapa perbedaannya And then, F Does he have fewer starfish or crabs Apakah Bintang laut lebih sedikit daripada kepiting Iya atau tidak Yes or no How many fewer Berapa perbedaannya Berapa lebih sedikitnya Oke, tadi ya Oke Ini do yourself Kalian kerjakan sendiri Next page Halaman selanjutnya Next page 285 Halaman selanjutnya 285 Look at lesson 1 Lihat pembelajaran 2 Making picture graphs Membuat grafik gambar Nah Oke Tadi kita sudah Mempelajari Pertama Yaitu tahap pertama Mengumpulkan Nah, sini datanya kita kumpulkan Lalu interpreting Dipisahkan Atau dipilah Berdasarkan Jenisnya Nah Lalu Setelah itu Nah, ini Kita buat tabelnya Nah, disini kita bikin Jenis hewannya Disini ada chicken Ayam Cow Sapi Duck Bebek Ship Domba Atau kambing Horse Kuda Lalu baru kita hitung How many chicken Ten How many cow Two How many duck Twelve And how many sheep Six How many horse Four Nah, ini adalah sebuah Data Data yang dimiliki Setelah kita hitung Oke Next page Halaman selanjutnya Next page 286 Halaman selanjutnya 286 Nah, ini sini ada sebuah Grafik gambar Type of farm animals Berdasarkan jenisnya Hewannya Oke Yang tadi Melanjutkan yang tadi ya Kalau tadi Ditulis dalam bentuk tabel Atau angka Nah, ini dalam bentuk Star Bintang-bintang Nah, ini menunjukkan Jumlahnya Tadi kan Chicken ada berapa Ten Berarti ada sepuluh Bintangnya Cow ada Dua Berarti ada dua Bintangnya Two Dark ada Twelve Ada dua belas And then sheep ada Enam Horse Nah, horse ada berapa Tadi Sebelumnya Kalian masih ingat Kalian gambar Sini berarti Bintangnya Misalnya ada tujuh Gambar tujuh Oke Do yourself Kalian kerjakan sendiri And then Di above Di bawahnya There is Some question Ada beberapa pertanyaan The first Eddie's uncle has Paman Eddie memiliki Tipe types or form animal Memiliki berapa jenis Hewan ternak Ada berapa jenis Oke Kalian tulis disini Kalau yang ini Boleh angka Boleh tulisan Misalnya Lima Berarti five Kalian boleh tulis Angka tulisan For B He has Titik titik chicken Ada berapa ayamnya And then C He has Duck Ada berapa bebeknya For D He has Blah 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 Sheep and blah 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 Cows Ada berapa dombanya Dan ada berapa sapinya For E He has To draw Blah 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 Star To show the number of horse Dia harus menggambar Berapa bintang Untuk menunjukkan jumlah Kuda Ada berapa tadi kudanya Di halaman selanjutnya Eh sebelumnya Sorry Oke Kalian tulis disini Ada berapa Banyak Untuk kuda And then The last Eddie's uncle Blah 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 Farm animals all together Paman Eddie memiliki Jumlah hewan Ternaknya ada berapa Semuanya Kalau ada kata All together Ingat Berarti dijumlahkan Semuanya Hewannya Oke Do yourself Kalian kerjakan sendiri It easy Ini sangat mudah ya Oke Next page Halaman selanjutnya Oke Next page 287 Halaman selanjutnya 287 Look at lesson 3 Let's go Ajaran 3 Reading picture Grabs with Scaleless Membaca grafik gambar Dengan Neraca Atau Scaleless Besarkan ukurannya Oke Disini ada Type of ball In the store room Disini ada jenis bola Nah Football Basketball Rubber ball And beach ball Nah Disini ada bola kaki Atau sepak bola Bola basket Bola bekel And bola pantai Nah disini Ada tanda bulat Nah ini menunjukkan Satu jumlahnya Oke Berarti kita hitung Berapa banyak bulatannya Ya sama seperti tadi Kalau tadi Disimbolkan dengan bintang Kalau sekarang ini Scaleless neracanya Kita disimbolkan dengan Bulat Atau Scaleless Oke ya Neracanya Kita hitung Oke Next page Halaman selanjutnya Oke next page 289 Halaman selanjutnya 289 Look at number 2 Kalian number 2 Disini ada sebuah Grafik gambar Picture grabs Number of milk teeth loss Jumlah Yang hilang gigi susunya Nah ini Yang hilang gigi susunya Satu Ada berapa Yang hilang giginya Dua Three Four Dan seterusnya Tapi disini Nah It's Simbol Setiap tanda Stand for three children Nilainya Tiga Murid Nah berarti Kalau misalnya Disini Contoh Menurut kasih contoh Yang satu Yang pertama Yang hilang gigi susunya Satu Itu ada simbolnya Satu Satu itu Maknanya Adalah Satu Dikali tiga One times three Is equal to three Karena satu simbol Bernilai Tiga Nah Contoh lagi Yang hilang gigi susunya Ada tiga gigi susu yang hilang Ada berapa simbolnya One Two Dua Berarti Two times three Berarti dua dikali tiga Sama dengan Enam Jadi satu simbol itu Nilainya Tiga So So Three children Has Each lost Only one Milk tooth Ada tiga anak Yang hanya kehilangan Satu gigi susu Nah ini And then Six children Have Each lost Three Milk tooth Ada enam anak Yang kehilangan Tiga gigi susunya Ada enam Karena Nilai simbol Satu itu Nilainya Tiga Berarti Tiga Sorry Dua dikali tiga Sama dengan enam Ada enam anak Yang kehilangan Tiga gigi susunya Sedangkan Untuk yang lainnya Berapa Berarti kalian bisa hitung sendiri Dengan dikalikan tiga ya Karena satu simbol Nilainya Tiga Nah disini ada dua pertanyaan Do yourself Karena kerjakan sendiri The number of children Who has lost Jumlah anak yang kehilangan Titik Milk teeth Is the same Those who have lost Yang gigi susunya Sama dengan gigi susu Yang kehilangan Milk teeth Mana dengan apa Jumlah gigi susunya Yang sama Hilangnya Itu Jumlah gigi berapa Dengan berapa Oke Kalian bisa lihat Simbolnya Yang sama Yang mana Oke And then Bob has Blah 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 Friends together Bob memiliki Titik-titik Jumlah teman Berarti dihitung semuanya Berarti ini kalian hitung dulu Jumlahnya berapa Ini kalian hitung dulu Jumlahnya berapa Berarti dikalikan tiga Baru kalian jumlahkan Oke Tulis disini Ya Oke Next page Halaman selanjutnya The last page Two hundred and ninety Halaman terakhir Dwarantus sembilan puluh Look at number three Kalian lihat Nomor tiga Ini ada Grafik gambar Type of patch in the shop Adalah grafik dari jenis hewan peliharaan di toko hewan Nah disini ada beberapa There is some patch The first trap in Penyu Fish Ikan Hamster Hamster Sejenis tikus ya Rabbit Klinci Cat Kucing Bird Burung Burung Nah disini ada simbolnya Jumlah dari trap in itu Nah ini di simbol ini Satu simbol itu nilainya berapa Nah disini belum diketahui Berarti untuk menjawab ini kita harus menjawab Untuk bagian A nya dulu Nah disini sudah ada keterangannya Sandra has twenty fishes Sandra memiliki dua puluh ikan Nah ikan kita lihat Nah simbolnya ada lima Berarti caranya gimana Kita membaginya Jumlah ikan Dibagi simbol Berarti dua puluh dibagi lima Dua puluh dibagi lima Twenty divided by five Is equal to four Sama dengan Empat Berarti Satu simbol nilainya Empat Kalian tulis disini Four Oke Nah baru dari situ Kalian bisa menjawab yang selanjutnya Oke Sea has Dia memiliki titik-titik More bird than hamster Memiliki berapa Lebih banyak burung daripada hamster Nah burung berapa nih One, two, three, four, five, six Ada enam Berarti empat kali enam Berapa And then Hamster Hamster ada satu Berarti satu kali empat Berapa Oke baru dikurangin Bird Dikurang hamster Berarti kalian tulis disini And then For C They are blah, blah, blah Cats and birds all together Berapa jumlah kucing dan burung Oke Kucing One, two, three Tiga Berarti dikali empat Berapa And then Bird One, two, three, four, five, six Enam Enam dikali empat Berapa Baru dijumlahkan Kalian tulis disini Oke For D He has sixteen rabbits Ada enam Belas Kelinci Nah disini Kelincinya belum ada simbolnya Berarti There should be Dia harus mengisi Simbolnya berapa Berarti Enam belas Dibagi Empat Sixteen Divide by four Is equal to Enam belas Dibagi empat Berapa Kalian tulis di kotak hijau And then The last C By Eight more Terepins Dia membeli Delapan lagi Penyutnya He has to draw Dia harus menggambar Simbolnya berapa lagi Nah ini kan tadi Udah ada One, two, three Tiga Berarti Tiga dikali empat Dua belas Lalu dia menggambar Membeli lagi Delapan Berarti harus menambahkan Simbolnya berapa Berarti Delapan Dibagi Empat Dua Oke Berarti kalian harus Menggambarnya Dua Dua lagi Jadinya jumlahnya Cerepinnya berapa Oke Kalian kerjakan sendiri ya Tadi sudah Memni Jelaskan Berapa kali berapanya Tinggal kalian hitungnya saja Oke I think it's enough for today Thank you for your attention And see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh